Saluran air yang tidak lancar dan banyak sampah seperti ini menjadi sumber berkembang biaknya nyamuk penyebab demam berdarah, termasuk juga pekarangan rumah yang tak terurus. Hal ini menjadi perhatian Partai Perindo. Melalui tim resky Perindo Kota Semarang, digelar penyemprotan membasmi sarang nyamuk demam berdarah di perumahan Dinarmas, Tembalang, Kota Semarang. Pengasapan menyasar gorong-gorong saluran air dan semak-semak liar. Demam berdarah kalau kita telusuri di Kota Semarang, khususnya di wilayah Kecamatan Tembalang, itu sangat-sangat, waduh, setelahnya kalau orang bilang itu dirisi ya. Fogging juga dilakukan resky Perindo Tangerang Selatan. Kali ini menyasar ratusan rumah di Kelurahan Rengas, Ciputan. Di kawasan ini, sebelumnya ada empat kasus demam berdarah yang menimpa warga, dan hingga kini mereka masih dirawat di rumah sakit. Agar korban tak bertambah, warga meminta resky Perindo melakukan fogging. Tim resky Perindo segera menyahuti permintaan warga. Selain fogging, resky Perindo juga membagikan helm gratis kepada warga. Semua kegiatan ini merupakan upaya Perindo mewujudkan masyarakat sejahtera. Tim Liputan Ainews melaporkan. Terima kasih. Terima kasih dan sampai jumpa.